Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Sahabat cinta bonsai Berlaku lagi dengan saya Tukur Rijal Di channelnya Tukur Rijal DC Jadi teman-teman pada kesempatan kali ini Saya coba melakukan Pembersihan serabut Dan batang Pada bonsai atau calon bonsai kelapa Ini teman-teman lihat Ada bonsai Yang hampir pecah daun Mungkin pecahnya baru Satu dua ya Untuk tujuan Kita akan di daun Kita sering melakukan pembersihan Pada pelepah Atau serabut-sereabut yang ada Di daun bonsai kelapa Jadi ini dia Yang harus kita bersihkan Dan bekas Batang yang kita potong kemarin Sudah kering Dan Kita bersihkan juga Supaya Kerja daunnya Atau proses kerja daun cepat Kalau misalnya kita tidak Melakukan perawatan Atau buang-buang serabut Pada pelepah Jadi Bonsainya nanti panjang ya Atau belum dibilang jadi bonsai Karena masih panjang Karena masih panjang Nanti kalau misalnya Sering kita lakukan perawatan Atau buang Serabut Proses Gedelnya cepat Oke teman-teman langsung saja Kita melakukan Perawatan atau pembersihan serabut Pada calon bonsai kelapa ini Untuk melakukan pembersihan pada batang Menggunakan pisau yang Agak tajam ya Supaya tidak melukai batang Atau Karena batangnya itu Agak tebal Jadi kalau misalnya Menggunakan pisau yang Tidak terlalu tajam Jadi melukai batang Dan harus hati-hati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan serabut yang ini Kita harus bersihkan juga Supaya daunnya Tidak langsung ke atas Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati ini dia sudah kelihatan batangnya teman teman ini batangnya oke teman teman seperti itulah kira kira cara melakukan pembersihan batang atau buah serabut pada sesai kelapa terima kasih telah mengaksikan video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe saya atau kurja DC untuk mengikuti perkembangan masyarakat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih